Pemirsa waspadalah aksi pencurian motor di Kabupaten Serang yang marak terjadi. Seorang warga mengaku dua kali menjadi korban pencurian motor di lokasi yang sama di Jalan Raya Serang, Banten. Dalam hitungan kurang dari dua menit, dua pelaku pencuri motor ini berhasil membawa kabur satu unit motor yang terparkir di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu Pagi. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor hendak membuka toko miliknya. Namun, dalam waktu beberapa menit, motor miliknya telah raib di Kondol Malik. Korban mengaku telah mengalami dua kali korban pencurian motor di lokasi yang sama. Sering kejadian seperti ini di sini? Sering, saya sudah dua kali di sini lah, dengan cepat. Kemarin kejadian siang jam setengah dua, sekarang jam sembilan pagi. Korban berharap aparat kepolisian segera menindak pelaku aksi kejahatan pencurian motor yang kerap terjadi dan meresahkan warga sekitar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyan, DI News, melaporkan. Pemirsa polisi terpaksa menembak mati seorang pelaku jam red yang melawan dan melukai petugas saat akan ditangkap di Medan Sumatera Utara. Pelaku sudah beraksi belasan kali dan mengincar warga yang menggunakan telepon seluler di pinggir jalan.